Selanjutnya, untuk memandu acara, saya serahkan kepada moderator, kepada yang bertugas, dipersilapkan. Baik, terima kasih Mbak Rofi selalu memandu acara pada webinar pagi hari ini. Dan selanjutnya, kami sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-Ibu hadirin undangan peserta yang berbahagia. Tiba saatnya kita akan berbagi hal baru dalam dunia pragma stilistika. Dan sebelumnya kami cakapkan terima kasih karena panjangan semua sudah bergabung untuk bersama-sama melihat prospek bagaimana studi pragma stilistika ke depan dalam era digital ini dan bagaimanakah bisa diterapkan dalam pembelajaran bahasa dan sastra di tempat kita bertugas. Dan sebelumnya, Bapak-Ibu, izinkan sejenak saja kita mencairkan suasana dengan memutarkan satu lebih 30 detik untuk menayangkan video yang menjadi cuplikan data kami. Silakan, teman-teman. Satu kali putaran saja. Ada snobisme, resistensi, dan lain sebagainya. Kita akan melihat nanti. Terima kasih. Dan merasakan kamu dalam keadaan males yang sangat berlebihan, dan kamu sulit menanggalkan terasa males. Bagaimana penda ajaib dari kantong yang diberikan timurnya? Yes! Yuk, buka dulu. Ini waktunya. Sama-an! Sama-an! Oh, wakil-wakilnya kan sama-an! Oh, sama-an! Apakah sama-an? Sama-an dong! Wow! Enggak! Ini tuh udah diformulasikan untuk tidak perih di mata Jadi kita akan cobain hari ini Kita akan cek apakah perih di mata atau enggak Cuma singkat aku yang dari dulu aku pakai juga gak segitu perihnya di mata aku Udah ini udah-udah aku tangkap semua Baik, terima kasih Yang terhormat Pak Tengsu Yang kami hormati Pak Budi yang selalu kami nantikan sarannya untuk kami semua Teman-teman seperjuangan yang saat ini sedang deg-degan Serta Bapak dan Ibu peserta yang sedang penasaran Untuk mengetahui apakah yang ada di dalam webinar kali ini Kita akan dungkap pewadi bersama-sama bahasa bergaya apakah yang ada Dan kita sampai pada penyampaian topik yang pertama Ada profanisasi dalam DPU pada akun Twitter Bintang Emom Kali ini penyaji atau pembicara kita adalah Mas Alvin Dio Wardanu SPD Tujuh menit untuk Mas Alvin Disilakan mulai dari sekarang Balikkan ke moderator Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mas Alvin Mohon maaf ya kalau agak gereng Baik, selanjutnya kita menuju ke penyajian topik yang berikutnya adalah Resistensi dalam wacanya Dagelan Youtube Caksilo Yang disampaikan oleh saya sendiri Mohon izin kepada teman yang men-share screen Disilakan Mas, kita menuju ke topik berikutnya Baik, di topik berikutnya ada Mas Nathanael Febri Rahmanda SPD Dengan topik yang diambil adalah Snobisme dalam wacana humor pada akun Instagram Nopenovian Silakan Terima kasih Mas Alvin Kita lanjut ke materi berikutnya Sudah bersiap disini ada Mbak Putri Indah Yanti SPD Dengan topiknya transferensi dalam standar komedi Akbar Pada acara suci di Kompas TV Di sesi Terima kasih Mbak Putri Bapak dan Ibu peserta webinar siang hari ini Sebelum kami lanjutkan kembali Setelah 4 penyaji telah bersama dengan panjurannya semua Saya informasikan kembali Mohon untuk menonaktifkan mic-nya dulu Pada saat penyajian materi Mohon dengan sangat Karena masih ada suara yang terdengar disini Selain suara penyaji materi Terima kasih Ibu Dan kami sampaikan wali Bapak dan Ibu Sudah bisa mulai untuk meluncurkan pertanyaan Melalui kolom chat Nanti akan Tentu saja kami akan pilih Kalau memang banyak pertanyaannya Karena waktu yang terbatas Dan format untuk mengajukan pertanyaan adalah Penjenengan tuliskan nama penjenengan dulu Kemudian asal daerah dari mana Dari instansi mana Dan dilanjutkan dengan pertanyaan Apakah yang ingin Anda sampaikan kepada kami Kita akan berbagi bersama Kita akan sharing bersama Dan selanjutnya Masih dalam Bagaimanakah prospek studi pragmasi listika ke depan Di era digital Dan penerapannya dalam pembelajaran bahasa dan sastra Untuk kali ini ada Mas David Hidayat SPD Yang akan menyampaikan Tentang oposisi pada tayangan Waktu Indonesia bercanda Episode turnamen Dan kemerdekaan Silahkan 7 menit untuk Anda Saya kembalikan ke moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mas David Agak gupoh tadi ya Waktunya 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 Selanjutnya Kita menuju ke Interpersonalisasi Dalam kanal YouTube Spiritual Hypnoterapi Ini agak berbeda Karena gak bergauh humor lagi Bersama dengan Mbak Rizalia Mavulin Ashila Irman SPD Disilahkan Terima kasih Ini Mbak Ajeng Berada di Jerman Berasal dari Lumajang Saya pikir tetangganya Mas Bobi tadi Saya jadi ingin tahu Mbak Ajeng Di sana sedang studi Oh iya Luar biasa Mbak Budi Apresiasi dari Jerman Ini langsung Baik Kita menuju Ke pertanyaan berikutnya Ternyata Di live chat Yang ada di YouTube Ada sebuah pertanyaan Bapak Yang disampaikan Dan kali ini Menuju ke Mbak Indah lagi Pertanyaannya mengenai Empasis Jadi Dari Warsita Ardianti Saya Warsita Dari Surabaya Ingin bertanya Kepada Mbak Indah Tentang topik Empasis Secara teknisnya Saya seorang guru Bahasa Indonesia Bagaimanakah Mengaplikasikan Pragma Stilistika Empasis Mungkin jawaban yang tadi Bisa diperkuat lagi Mbak Indah Terima kasih sekali Bapak dan Ibu Yang masih setia bersama Dengan kami Luar biasa Saya melihat ada Senir-senir dalam Ilmuwan bahasa Juga hadir Terima kasih Para pemerhati Saya selaku moderator Jika kurang Tiawe dalam membawa Diskusi ini Saya mohon Masa yang sebesar-besarnya Dan acara Kami kembalikan Kepada Pemandu Acara Silakan Mbak Rofi Terima kasih Moderator Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih